Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat resmikan gerakan literasi sekolah di Pusat Dakwah Islam Pusdai Bandung Senin Siang. Gerakan ini dilakukan untuk mendorong minat baca tulis siswa di sekolah agar semakin kompetitif di era globalisasi. Ditemani Bunda Literasi Neti Prasetyani, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meresmikan gerakan literasi sekolah di Gedung Pusdai Bandung Senin Pagi. Gerakan literasi sekolah ini mengikut sertakan seluruh siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dalam gerakan literasi sekolah, setiap siswa di Jawa Barat diwajibkan membaca dan menulis di luar materi sekolah dan kurikulum yang telah diberikan guru. Gerakan literasi sekolah ini diterapkan pada 1.650 sekolah yang ada di Jawa Barat. Bunda Literasi Jabar Neti Prasetyani menganggap dengan modal literasi anak bangsa mampu menjawab tantangan global. Banyak cara untuk meningkatkan minat baca, diantaranya memberikan tantangan membuat tulisan buku hingga majalah dinding. Yang pertama dimulai dari lingkaran paling dekat dengan anak-anak kita yaitu keluarga. Nah, keluarga ini harus didorong agar membangun pembiasaan, agar membangun budaya baru yaitu suka membaca. Tantangan kita nggak sederhana yaitu kemajuan teknologi. Kita cari buku udah males, tapi cari informasi lewat gawai, lewat gadget kita sangat cepat kan. Dengan gerakan literasi sekolah yang pertama di Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat minat baca Indonesia di dunia. Karena saat ini dari 72 negara berkembang, minat baca Indonesia berada di urutan 64. Ini secara umum tadi di Indonesia, kita di urutan ke 64 dari 72 negara yang perlu ditingkatkan. Artinya ancaman negara kita juga multidimensional. Jadi dengan gerakan literasi ini, diharapkan kita bisa memiliki referensi dan juga solusi secara tertulis apa solusi bagi ancaman-ancaman kuat bangsa ini. Dalam gerakan literasi sekolah dipamerkan pula berbagai karya siswa-siswi di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Mulai dari majalah dinding hingga buku karya siswa. Salah satu siswa, Rizal Mutakin berhasil membuat buku berjudul Amazing of Syukur. Dimana buku yang dibuatnya bersama kelompok siswa asal kota Bandung ini bisa dimanfaatkan di berbagai perpustakaan daerah untuk dibaca oleh para pengunjungnya. Alhamdulillah, saya dalam buku buku ini, sudah ada yang 150 halaman, ada yang 78 halaman, ada yang paling tipis sudah 50 halaman. Menurutnya buku yang ia buat bisa memotivasi para siswa untuk lebih giat membaca di tengah persaingan dengan gadget yang marah ke akhir-akhir ini. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.